Intro Tahun 2024 bisa dibilang ini menjadi tahunnya Megawati Hangisri Pertiwi Kenapa saya bisa bilang begitu? Dikarenakan Megawati berhasil bermain bagus di Red Spok Kemudian Megawati di bulan Juli ini berhasil membawa Jakarta Bin juara Proliga 2024 untuk pertama kalinya Dan Megawati pun pertama kali meraih gelar juara Proliga dan bahkan Megatron Sapaan Megawati saat membela Red Spok dinobatkan sebagai pemain terbaik Proliga 2024 Setelah Megawati bermain bagus di Proliga dan bermain di Red Spok Jelas ini berhasil mencuri perhatian pecinta Voli di tanah air Dan terlihat saat final wow rame banget Tentunya Voverma Gemilang Megawati bersama tim Voli Korea Selatan Red Spok Berhasil membuat Megawati mendapatkan sorotan dari publik tanah air maupun di Korea Mega menjadi pemain andalan di Red Spok bersama pemain asing lainnya Bisa dibilang kakaknya Giovanna Milana Yang jelas kedua pemain ini berhasil menjadi mesin pencetak poin untuk Red Spok musim lalu Ternyata hubungan Mega dan Gia ini tak hanya di dalam lapangan Bahkan di luar lapangan pun mereka selalu bersama-sama Megawati selalu menghabiskan waktu bersama dengan Gia mengingat keduanya berstatus sebagai pemain asing di Red Spok Selain itu juga Mega dan Gia juga didampingi oleh satu penerjemah yang sama Solmangat yang selalu mendampingi Megawati dan juga Gia Dan Solmangat juga dulu pernah sekolah di Indonesia Dengan kebersamaan itu tentunya membuat mereka ini bersahabat Bahkan sudah menganggap mereka ini bersaudara Yang jelas kedekatan Megawati dan Gia terlihat ketika Gia mengikuti jejak Megawati Untuk bergabung dengan tim Proliga Indonesia setelah kontraknya dengan Red Spok berakhir Giovanna Milana memutuskan untuk bergabung dengan klub Proliga Jakarta Pertamina Induro Namun sayang kebersamaan Giovanna di Jakarta Pertamina Induro Harus berakhir lebih cepat setelah dirinya mengalami cedera pada putaran kedua Proliga Hal tersebut tentunya membuat pevoli Amerika Serikat ini harus menjalani pemulihan untuk waktu yang cukup lama Gia pun meninggalkan Jakarta Pertamina Induro Dan meninggalkan sahabatnya Megawati untuk kembali ke kampung halaman di Amerika Serikat untuk melakukan pengobatan Lalu tinggallah Megawati sendiri tanpa Giovanna Milana walaupun mereka berbeda klub ya Meski ditinggal oleh Gia Megawati yang bermain untuk Jakarta Bin pun mendapatkan tandem baru di putaran kedua Proliga Megawati Hangisri Pertiwi mendapatkan tandem baru kembali asal Amerika Serikat Yaitu Kara Bajema Bahkan Kara sempat memposting kedekatan Kara bersama Megawati Yang langsung direspon oleh Giovanna Milana saat Kara memposting di Instagram Bahkan sempat mengatakan tolong jaga Megawati kepada Kara Bajema Oke yang jelas Kara dan Mega sukses membantu Jakarta Bin semakin kuat dan keluar sebagai juara di putaran kedua Proliga 2024 Dan juga berhasil meraih sang juara Proliga 2024 Keduanya pun mendapatkan penghargaan individu Megawati pemain terbaik Sementara Kara Bajema bloker terbaik di Proliga 2024 Nah ternyata Kara Bajema bukanlah satu-satunya besti Megawati Hangisri Pertiwi di Jakarta Bin musim ini Ada yang tau? Siapa? Siapa? Kapten Jakarta Bin Yes, pevoli senior Indonesia namanya Wilda Siti Nurfadila Hal ini terlihat ketika Megawati memposting ulang Unggahan salah satu pengikutnya yang menunjukkan beberapa cuplikan kedekatan Megawati dan juga Wilda Terlihat bagaimana kedekatan Mega dan Wilda saat bermain untuk Jakarta Bin di Proliga musim ini Yang jelas kita semua para pencinta voli tanah air pasti sudah tau Siapa Wilda Nurfadila? Dia adalah kapten dari Jakarta Bin Dia adalah ratu juara Proliga Bayangkan Wilda berhasil masuk ke final 10 kali Keren kan? Dan berhasil menjuarai 7 kali Proliga Wow, luar biasa Dan Wilda pun pernah menjadi kapten tim nasfoli Indonesia Dan juga kapten dari tim Bandung BJB Tanda Mata Yang tahun lalu berhasil menjuari Proliga 2023 Yang jelas Mega dan Wilda sudah lama kenal Tapi kedekatannya mulai terlihat ketika mereka berdua sama-sama membela Jakarta Bin Dan pastinya Megawati di bulan Agus ini akan terbang ke Korea Untuk kembali membela Red Spark di musim 2024-2025 Terima kasih telah menonton!